Intro Karena generasi milenial ini generasi yang sekali jadi Generasi yang tidak butuh siapa-siapa Orang milenial itu kalau ngaji gak perlu guru Makanya orang milenial kalau ngaji gak ada gurunya Maka begitu berilmu akhlaknya tidak ada Karena gak ngaji di depan orang Ngajinya di depan laptop Ngajinya di depan HP Cambil nongkrong di atas Makanya kalau di media itu Ngomong agama Walau-alau siapa Ternyata tukang servis ya Nampil kan banyak itu Karena milenial ini Corak baru yang membuat dunia menjadi segemikian Tidak tergantung Dulu kita punya ketergantungan pada tetangga yang punya TV TV satu dilihat orang sekampung Kita pengen baca koran cari pak lurah Baca bekas korannya pak lurah Berita sebulan yang lalu dibaca hari ini Makanya kalau komentar sudah expired Terlihat Sekarang langsung klik gitu Dulu kalau tidak ada wawancara wartawan Gak bisa nulis di media Sekarang nulis Bahkan ada orang terlihat pinter Karena rajin share ini Boleh ini kan manusia zaman sekarang Manusia hari ini Manusia yang Milenial Milenial ini akan menghilangkan beberapa hal besar Jangankan yang tidak nampak Yang nampak akan habis Dalam bahasa pengetahuan modern namanya Milenial Imposscreen Perk Sebfoot Menurut Menurut Itu Orang utta Perk Sebentian Bukan Perkungkinan Apu karena orang lebih suka belanja on online anak saya umur 14 tahun kalau belanja nggak tanggung-tanggung ke Kanada beli sesuatu itu langsung ke Berlin ke Hongkong kemarin habis beli sesuatu dari Missouri ujung Amerika harganya berapa Rp17.000 loh kita nggak kebayang belanja ke Amerika harganya Rp17.000 beli apa beli peniti besok ini habis semua kena milenial mati semua Pak pos nggak ada sekarang dulu zaman zaman saya yang namanya Pak pos ada lagunya Pak pos itu ada lagunya rembulan aja ada lagunya dulu kenapa karena ada rembulan sekarang nggak kelihatan karena ada listrik Pak pos nggak ada sekarang karena nggak ada surat karena setiap keinginan disampaikan lewat SMS atau wb kalau zaman saya Pak pos itu berharga untuk apa menyampaikan surat cinta warnanya pink gitu kita kirim nanti seminggu kita tunggu Pak pos lewat ah nggak ada makanya dulu kalau orang jatuh cinta itu sakitnya luar biasa cinta itu menyakitkan karena ketemunya susah kirim surat nggak dibales-bales suratnya nyantol di tempat baledek 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 makanya orang kalau cinta zaman saya kangen itu sampai menggigil kau tusuk di sana berdarah di sini fungsinya begitu pada kekasihku di penjara suci di pondok pesantren maksudnya sampai rindu pada kekasih itu mampu melihat apa saja seperti kekasih kita makanya orang dulu kalau jatuh cinta itu dalam sampai menusuk lubuk hati saking memendam rindunya kalau sekarang sampai nggak merasakan itu orang milenial orang milenial nggak merasakan cinta yang menyakitkan karena kalian nggak punya kerinduan karena setiap rindu langsung foto dikirim terus mah 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 nggak nggak merasakan orang milenial nggak merasakan indahnya jajib nggak bisa langsung baru pisang sedikit udah makan yang bubuk yang nah itu makanya orang milenial kehilangan komit komitmen susah berkomitmen dalam cinta orang milenial karena cintanya tidak ada dalam hilang semua ini nanti yang ahli masa hilang kalah sama katering gaulah bloh piso itu apa aja utilize milenial itu gitu